Moskov ini nyayel, bebal, batu, epikal glory Ya nekat memimpin pasukan klannya buat maju buat membuktiin kemampuannya pilihan dan peran Ya, sekarang ini punya dua pilihan Membantuin si Moskov yang merupakan bestinya Atau melindungi masa depan seluruh klan Nyaho, halo guys, bagi sama aku Eh, video udah kali ini Aku bakal nge-reksan asal usul hero kalits Assalamualaikum, gue belajembang-bang Indonesia dari Platibo ya guys ya Ini, mohon maaf sebelum ya guys, gue kayak rada bintang Karena sebelum aku mulai, kok tau aku bersin-bersin terus gak tau kenapa dah Kayaknya emang Bobo mau pilat atau gimana Jadi, mohon maaf ya guys ya atas ketidakjamanannya Suaraku jadi kayak rada bintang, aneh gitu Mohon maaf ya guys ya Oke, hero kalit ya, ini adalah hero, kalau gak salah fighter gak sih kalit ya Gue gak main kalit, jadi gue kurang tau banyak guys Tapi setau gue dia ini hero yang suka main pasir kan Yang suka shhhhhh Yang gitu tuh Ya karena selama aku main, jarang aku ketemu kalit Jadi aku kurang tau juga skillnya dia kayak gimana Jadi kita simak aja ya ceritanya ya Kayaknya kalit ini manusia deh Karena bentukannya emang kayak manusia Oke, jadi gue berapa-apa lagi Let's go! Oke, kita mulai Sekarang guys kita Di provinsi Agelta dryland, kecamatan emerald roll Hiduplah, sungguh secara bernama Ardaclan Ardaclan Nah, Ardaclan ini tuh dimimpin sama si Kalit Oh, dia pemimpinnya Kalit Kalit? Kalitayalah, bent gampang Nah, sejak kecil, si Kalit ini tuh punya mimpi buat bisa ngejelajah Agelta dryland Buat ngeliat kejayaan dan kemakmuran di tanah itu Agelta dryland, daerah pandang pasir Banyak tragedi pembunuhan dan pembantayan Kota paling terbesar di land of dawn Sangat makmur sekali Mantap Ya, karena itu Dia ini tuh selalu ngajak pengawalnya buat ngejelajah sekitaran emerald road Wahai sahabat Temenin aneh gak berburit Iya Lalu pada suatu ketika Pas di Kalit ini ngejelajah Dia ketemu sama si Moskov Nah, si Moskov ini tuh seorang pangeran dari klan Welchand Assalamualaikum ya akhi Waalaikumsalam Ya, karena mereka berdua ini sama-sama punya semangat dan tekan yang kuat buat ngejelajah Akhirnya mereka jadi bestie Dan ngejelajah akhirnya trailing bareng-bareng Tapi, pertolongan mereka gak lama Kenapa? Ketika ada klan yang namanya Thor Wolf ini tuh bikin kerusuan besar di Agelta Dryland Nah, klan Thor Wolf ini berencana buat naklukin dan nguasain Agelta Dryland Gas ngeratain Agelta Dryland demi ayang Akhirnya si Kalit sama si Moskov ini ngepimpin rakyat mereka buat perang ngelawan Thor Wolf Nah, selama apa perang terjadi? Si Kalit ini selalu nunjukin sifat kepemimpinannya yang kuat dan kerusuan yang hebat Getok berwibawalah Yang bikin semua klan yang ada di Agelta Dryland ini menghormatin dia dan ngikutin arahan dia buat bersatu ngelawan Thor Wolf Itu kayak Naruto ya? Nah, kan hal itu, sering berjalannya waktu, si Moskov ini mulai kehilangan perhatian dari orang-orang dan perlahan dia jadi kesal Mungkin lebih kairi sih Jangan... Bisa nyalah deh, sih Iri Ya, tapi si Kalit ini nggak tau kalo si Moskov ini kesal Soalnya si Kalit ini sibuk ngurusin Alliancy Clan Lalu pada suatu ketika, si Kalit ini ngepimpin Alliancy Clan buat ngelawan Thor Wolf Weh, maju sini bos! Weh, anjing bawa circle cok! Kira bayuan ternyata bawa kawan! Ya, karena kawan Thor Wolf ini kajumlah Akhirnya, mereka... Oh, yang mending ngelamati diri Sampai ngabur ke Ruins of Divakan Ruins of Divakan ini kan tempatnya Sikufur di segel Mereka ini berencana buat ngebuka segelnya Sikufur Dan ngebangunin Sikufur Kayak gitu dong Loh bang bang Tapi tidak selesunya Sikufur Matanya segelnya Sikufur ini ngebuka kegaraan Ledakan elektritualek orp Mana yang menerbang Mas Muntun Mas Muntun, lo rek gak nyambung mas Ya apa ini mas Ya, sanggap ayo pas si klentor Rufi ini berusaha ngebugas segelnya si Kufur Ya, kebetulan ayo ada ledakan energi Twilight Orb Yang bikin segelnya rusak dan bikin si Kufur ini bangun Jir, beneran bangun, cok Akhirnya aku bangkit kembali Tunggu kau, Eslora Kali ini aku akan benar-benar menguasai dunia Duh, Saldo, stakmu udah berapa Ya, kebetulan si Kufur ini pengen pada pasir yang besar di seluruh rakyat Triland Dan juga muncul prajurit monster pasir buatan si Kufur Astagfirullah ya, para ahli Ini sangat berbahaya, kita harus mundur Ya, si Kaled ini ngajak prajuritnya dan klent lain buat mundur Soalnya mereka belum siap buat ngelawan semua ini Ya, tiba-tiba si Moskov ini nyolot Dia nyalain si Kaled dan nganggep si Kaled ini pengecut Ayo, Minah, ikuti watashi Kita akhir teror Kufur saat ini juga Wah, wah Kasian, Jum Ya, tapi para klent lain ini cuma mau ngikutin Aran dari si Kaled Gak ada yang mau ngikutin si Moskov Kasian, Jum Lebih baik kita mundur Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di depan kita Ya, sepertinya ini harus ngajak si Moskov buat mundur Tapi Hashtag Tid Nandayo Ya, tapi si Moskov ini nyayel Bebal Batu Epical Glory Ya, nekat memimpin pasukan klentnya buat maju Buat ngebuktin kemampuannya Awas pada Ya, si Kaled ini punya dua pilihan Ngebantuin si Moskov yang merupakan bestinya Atau melindungi masa depan seluruh klan Melindungi masa depan seluruh klan Akhirnya, setelah mikir panjang Si Kaled ini mutusin buat ngebawa para klan ke tempat yang aman dulu Terus Mohon maaf Dia nyusul Moskov Dia nyusul Moskov Lalu si Kaled ini otak balik sendirian buat ngebantuin si Moskov Tapi pas dia sampai di sana Loh, ispul ya Ya, klan Walchen ini udah kebantai sama si Cooper dan klan Thornton Wolf Main tanggota klan Walchen ini berserahkan Tapi si Kaled ini nggak bisa nemuin si Moskov Moskov ini hilang Ya, si Kaled ini cuma bisa nemuin tombaknya Moskov di mana? Dimana, antum Sekarang, Agilta Triland ini ditutupin sama badai pasir Para klan Thornton Wolf sama para monster pasir ini Mulai nyebar dan nguasain sebagian besar Agilta Triland Nah, di dalam diri si Kaled ini muncul rasa bersalah dan penyesalan Soalnya dia ninggalin si Moskov dan pasukannya Akhirnya dia bertekad buat bas dendam Dan berjuang untuk ngembalikan kedamaian di Agilta Triland Si Kaled ini ngepimpin para pejuang Buat ngalahin pasukan Thornton Wolf Sama beberapa pasukan pasirnya si Goofur Ya, mereka ngelakuin banyak banget pertarungan Sampai suatu ketika Mereka sampai di pertempuran terakhir Si Kaled sama para pejuangnya ini Mereka berhasil ngalahin sama anggota Thornton Wolf Dan berada berlangsung sama si Goofur dan pasukan pasirnya Ya, si Goofur ini ngebawa artefak pusakanya Orb of Sand Ya, ini yang bikin si Goofur ini bisa ngebikin perdaya pasir Sama para monster pasir itu Dan terjadi keleperang Si Kaled ini berusaha numbus pertahanan si Goofur Ini untuk sahabatku Let's go Dan dengan tomohnya si Moskov Si Kaled ini berhasil nyerang Dan ngancurin Orb of Sand yang dipegang sama si Goofur Dan setelah itu Energi yang ada di Orb of Sand ini mulai ngalir ke tubuhnya si Kaled Dan si Kaled ini pun berubah jadi Gara Duh, blok Ya, dia bisa nendelin pasir Yo, bordeo sih, Gara-gara Ya, karena hancurnya Orb of Sand Sama akan energi Orb of Sand ini kan udah masuk ke dunia si Kaled Akhirnya pada pasir yang ngutupin Agelda Trilin ini hilang Hilang Sama posukan monster pasirnya si Goofur ini juga hilang Anjay Ya, si Kaled ini berhasil bikin si Goofur mundur ke Ruins of Tivacan Ya, tapi itu bukan berarti akhir Selama si Goofur ini masih hidup Agelda Trilin ini belum bisa lepas dari teror si Goofur Si Kaled masih ngebawa tanggung jawabnya besar Akhirnya dia mempersiapin dirinya dan posukannya abad pertempuran mendatang Dia bersumpah kalau dia bakal ngebawa kembali ke damaihan di Agelda Trilin Taman Oh, Taman Yee, Taman, guys Moskov, Dear Brother I'll carry on your legacy and fight on Gile Pasti Taman Eh, kok berubah? As you wish, Brother Brother Epilog Epilog Ingat, anak-anak yang puasnya tidak boleh mokel ya Iya, iya Oke, guys, ini udah habis ya Ternyata gitu ceritanya si Kaled tuh bisa punya kekuatan mengendalikan pasir ya Karena dia udah ngancurin artefak Gue lupa nama artefaknya apa ya Dan si Moskov ini Dia masih hidup kan ya Iya, gak sih? Soalnya, ya kan emang belum ditemuin Moskov ya Tapi tombaknya kan di ending tadi tuh dia berubah ya Jadi kayak umu-umu Apakah si Moskov berubah jadi makhluk kayak amis atau gimana? Gue juga belum tau, guys Karena gue belum nonton asal-usulnya Moskov ya Seinget gue belum ya, guys Jadi, ya kita lihat aja nanti ya Dan Wah Nasaran sih Kupra itu Gimana dah ntar nasibnya? Apakah bakal dibantai lagi sama si Kaled? Atau dia bakal ngelawan hero-hero yang lain? Gue juga belum tau itu Oke, seperti biasa animasi yang bagus Ya, ada lucu-lucu ya juga Tadi pas pilihan Antara milih Moskov Atau milih Apa sih? Warga prajurit Ya Boy gitu tuh Itu selalu dipake ya Sama bab rati boy Kalau tiap ada skin bingung tuh Mau milih yang mana Pasti muncul gitu Oke, share next video Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Bye-bye